Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kabar Jawa Tengah. Pemirsa, meski belum ada petunjuk dari Kementerian Hukum dan HAM, Lapas Kelas 2A Kendal terus bersiap menyambut New Normal. Selain mempersiapkan sejumlah tempat, protokol ketat bagi penghuni lapas maupun pengunjung, juga telah disusun untuk menyambut kenormalan baru. Salah satu tempat yang telah disiapkan lapas kelas 2A Kendal adalah ruang sterilisasi dan wajib mengenakan masker. Masyarakat yang akan masuk ke lapas diwajibkan melewati tempat tersebut untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Pihak lapas juga menyiapkan tempat menjunguh khusus bagi napi untuk bertemu keluarga. Tempat yang berada di dalam lapas tersebut, rencananya akan dibatasi dengan teralis besi dan diatur jaraknya, sehingga nantinya mereka hanya bisa berkomunikasi tanpa bisa bersentuhan. Kepala lapas Kelas 2A Kendal Samsul Hidayat mengungkapkan, hingga kini belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Hukum terkait penerapan New Normal di dalam lapas. Meski demikian, pihaknya telah bersiap menyambut era kenormalan baru tersebut. Baik, untuk New Normal tentunya yang pertama kita adalah akan mengeksekusi surat edaran Direkturat Jenderal, pemasrakatan yang menyatakan bahwa narap tahanan yang sudah putus di luar, di luar lapas yang selama ini ada di pores, itu akan kita eksekusi untuk masuk lapas. Tentunya untuk eksekusi itu kita menyiapkan protokol kesehatan bagaimana orang luar masuk ke dalam. Yang pertama nanti akan kita lakukan protokol penerimaannya dulu, setelah orang dari luar itu di dalam penerimaannya dulu, termasuk petugas aparat penegak hukum itu akan kita siapkan, satu ruangan tertentu untuk menerima tahanan baru berhadapan dengan kami. Kami juga menyiapkan tim yang dibekali dengan standar kesehatan, minimal pakai efis, apa, pelindung muka, sarung tangan. Kemudian narapidannya akan kami tempatkan di satu tempat area terbuka dulu, kita periksa kesehatannya, kemudian kita periksa barangnya, dan kita sterilisasi menggunakan, kalau barang dengan disimitan, kalau orangnya dengan pembersih. Kemudian setelah itu akan kita lakukan cek berkas, tentunya dalam surat itu yang boleh masuk adalah yang sudah dirapik tes tidak reaktif, itu yang boleh masuk ke dalam, yang boleh dieksekusi ke dalam. Habis itu setelah itu kita tempatkan di tempat karantina, selama 14 hari, dan kita pantau suhu tubuhnya pagi dan sore. Kemudian pelayanan kesehatannya tetap kita laksanakan, pelayanan makannya kita tunjuk satu pegawai untuk mengawasi. Dan itu tidak boleh ada satu narapidana pun mendekat di ruangan ini. Sementara itu di tengah pandemi COVID-19 saat ini, lapas kelas 2A Kendal memberikan fasilitas video call gratis bagi para napi. Mereka dapat berkomunikasi dengan sanak famili dengan batas waktu tertentu. Terima kasih. Di lapas kelas 2A Kendal sendiri, hingga kini telah dihuni 183 napi dari 130 kapasitas tahanan. Sementara itu 60 orang mengikuti program asimilasi COVID-19 di rumah masing-masing. Dari Kendal, Ajimahendra melaporkan.